Bunda, kapan sih kita bisa mencoba makanan-makanan pantangan atau kapan sih kita terbebas dari pantangan? Bosan tau bun makan ini aja, ini aja ya, itu lagi, itu lagi, pagi itu, siang itu, malam itu. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya, jadi kita itu tidak boleh juga parnoan, tidak boleh juga apa-apa, nggak boleh. Jadi kalian boleh ikutin tips-tips dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Arifah dan Bunda. Apa kabarnya nih, semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian yang baru bergabung di channel Youtube aku, selamat datang ya, semoga video-video aku bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe, bantu aku subscribe, like, comment, dan share, agar video-video yang aku share makin bermanfaat untuk kurang banyak. Dan aku makin semangat tentunya buat videonya ya. Nah, buat kalian saat ini yang baru sembuh juga dari Sambalambung, aku ucapkan selamat, tetap terapkan 3P ya. Harinya aku mendapatkan DM dari beberapa orang yang udah sembuh dari Sambalambung, berkat tips-tips aku ya. Itu sih karena Allah, tapi terbantu juga dari aku. Karena mereka bilang, aku menerapkan tips-tips dari Bunda, alhamdulillah ya. Udah sembuh ya, ada yang udah sembuh 7 bulan ini. Alhamdulillah, Rabbul Alamin, aku senang, aku terharu. Alhamdulillah, akhirnya ada lagi pejuang Sambalambung Gert yang terbebas. Aku tuh senang, apalagi kalau misalnya yang udah putus asa, tiba-tiba sembuh, berkat bantuan dari teman-teman, bantuan dokter, dan juga tips-tips dari aku, aku senang banget ya. Semoga video-video aku makin memotivasi, menyemang hati kalian, buat kalian bangkit. Kalau Sambalambung Gert itu gak bahaya, pasti ada obatnya ya. Oke, di video kali ini langsung aja aku bakal bahas terkait pertanyaan dari salah satu subscriber aku. Terima kasih banyak yang selalu setia juga nonton video-video aku. Bund, kapan sih kita terbebas dari makanan-makanan pantangan? Dan kapan kita boleh nyobain makanan-makanan pantangan ya? Ini adalah pertanyaan dari siapa aku lupa. Mohon maaf ya, aku gak mencantumkan nama di layar ini, karena itu banyak banget ya. Jadi mohon maaf, aku gak sebutin satu-satu. Terima kasih lainnya. Nah, jadi untuk pantangan Sambalambung Gert ini sebenarnya sudah umum ya. Dilakukan oleh semua pejuang Sambalambung Gert. Setiap kita konsultasi ke dokter ya, pasti dilarang makan yang berminyak, pedas, berlemak, dan lain sebagainya. Itu adalah sudah pasti hal yang wajar. Karena Sambalambung itu kan penyebab utamanya adalah dari makanan. Selain makanan juga pikiran, pokoknya intinya pola hidup sehat kita ya. Jadi, pertama-tama yang dilarang itu adalah dari jenis-jenis makanan yang kita konsumsi. Hindari yang pedas, hindari yang bersantan, yang berlemak, yang berminyak-minyakan, yang asam, yang kecut, kafein, soda, dan lain sebagainya. Itu sudah pasti. Nah, hal yang sama aku lakukan juga, aku pada saat berjuang melawan Sambalambung Gert. Tapi, makanan-makanan Sambalambung Gert ini adalah menurut aku beda-beda ya. Cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian. Jadi, saran aku, kalian jangan terpatok sama teman-teman yang sudah sembuh. Aku cocok kalau makan ini, aku cocok kalau makan ini. Jadi, kalian jangan langsung menentang, aduh aku nggak cocok nih. Misalnya, aku nggak cocok nih makan buah melon, kalian juga nggak cobain. Jadi, saran aku, kenali dulu nih. Apa sih yang nggak cocok sama aku, dan apa yang cocok sama aku. Caranya itu adalah seperti yang selalu aku bilang. Cobain dulu sedikit. Tunggu biasanya 1 jam atau 2 jam itu. Kalau ada sensasi berarti nggak cocok. Aku sih kayak gitu ya. Tapi, pada saat dicobain itu, dimakan. Makan nasi dulu biasanya aku ya. Apalagi kalau misalnya mau nyobain gorengan gitu ya. Makan nasi dulu, biar nggak langsung gorengan gitu kan berminyak ya. Aku sih biasanya kayak gitu ya. Kalau misalnya ada sensasi nih, biasanya 2 jam selama makan. Berarti kurang cocok. Jadi, hindari dulu untuk sementara waktu makanan tersebut. Nah, jadi kan saat ini aku sering banget nge-share menu-menu aku ya. Itu menu-menu yang cocok sama aku. Jadi, menu-menu itu kalian boleh coba di rumah ya. Tapi kalau misalnya boleh dicoba tapi nggak cocok, berarti jangan diulang atau jangan diteruskan. Karena kondisi lambung masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Nah, awalnya itu aku itu juga parnoan ya. Parnoan banget. Aku itu cuma makan nasi putih, sayur wortel. Aku bening. Kemudian ikannya itu aku rebus semua tahu. Aku rebus semua. Tapi, lama-lama aku bosan. Aku nggak nafsu makan. Aduh, daripada aku kurus, makin kurus. Berat badan aku makin turun. Karena aku malas makan. Ditambah lagi asam lambung. Makanan-makanan yang masuk itu kan tidak bisa dicarkan secara sempurna. Jadi, yang diserap oleh bukit itu hanya sedikit. Jadi, yang jadi daging juga hanya sedikit. Makanya kita kurus. Nggak gemuk-gemuk. Gampang lumas. Gampang capek. Pokoknya itu adalah yang dialami oleh tujuan asam lambung. Makanya dari situ aku mulai. Aduh, aku nggak boleh nih terus-terusan kayak gini. Mau sampai kapan. Sedangkan aku sambil kerja. Kenapa aku sambil kerja? Sambil beraktifitas? Karena kalau misalnya aku di rumah aja. Suami aku kerja. Kemudian anak aku juga ada yang jagain. Kalau aku di rumah itu makin stress. Jadi, aku bawa kerja. Tapi dengan catatan nggak bawa kecapean. Kalau aku lagi kerja nih. Tiba-tiba misalnya ada sensasi. Atau misalnya aku capek. Ngantuk. Lemas. Aku izin. Aku izin. Bentar ya. Aku setelah bentar. Ya gitu ya. Nah. Jadi, dari situ aku mulai mencari nih. Menemukan apa sih yang truk sama aku. Dari ikan. Tahu tempe. Sayur-sayuran. Aku makannya itu hanya bening-bening semua. Tapi kok lama-lama bosen. Bosan nggak sih kalian, Des? Kalau aku sih bosan banget. Pagi itu lagi. Siang itu lagi. Malam itu lagi. Binumnya juga hanya air putih aja. Bosan banget. Sumpah. Dan dari situ aku mulai membuat menu-menu yang cukup sama aku. Oat milk aku buat kue. Dan itu adalah bahan-bahannya juga yang aman sama aku ya. Oat milk ini aku buat kue. Aku tambahkan dengan pisang yang cucuk sama aku. Yaitu pisang barangan atau pisang petun. Kemudian tambahkan putih telur. Kuningnya kalau misalnya masih banyak gas. Karena aku gastritis. Jadi aku hindari kuningnya. Seperti itu ya. Kemudian tambahkan gula merah. Atau tambahkan gula putih. Sesuai selera aja ya. Jadi dari situ aku berpikir. Ternyata tidak. Asambla munggeri itu tidak sesuram yang kita pikirkan. Tidak se ekstrim yang kita pikirkan. Karena setelah. Karena setelah aku coba menu-menu tersebut. Ada beberapa yang cocok sama aku. Makanya dari kebiasaan itulah. Aku besoknya coba lagi. Aku kan doain banget ikan. Aku belilah ikan kembung. Oh disanya di acar nih. Aku tuh suka banget dulu palu marah. Tapi kalau palu marah itu kan di Makassar. Dikasih tomat. Bumbunya juga banyak. Dikasih proyko. Apalagi itu ya. Nah setelah aku coba sendiri. Aku tambahkan timun. Seperti di video aku. Ternyata cocok sama aku. Makanya aku lanjutin. Dan aku share ke kalian. Karena kita juga wajib banget. Memperhatikan menu-menunya. Agar kita tidak bosan. Agar kita tidak malas makan. Agar kita tidak lemas. Karena kita juga butuh protein. Butuh mineral. Butuh gizi. Apalagi melawan sensasi-sensasi. Asam lamung itu tidak mudah. Sensasi itu banyak. Kalau kita sudah melawan asam lamung. Gerd itu sensasinya banyak. Lemas. Bawaannya ngantuk. Takut. Pokoknya. Pejuang asam lamung. Gerd pasti mengalami hal ini. Jadi kalian boleh kok. Nyobain makanan apa aja. Jadi menurut aku. Jadi saran aku. Kenali apa yang cocok sama kalian. Jangan mentang-mentang. Ih bunda gak cocok nih. Makan sayur bayam. Misalnya. Bunda gak cocok nih. Makan buah ini. Aku juga gak mau. Gak apa-apa. Coba aja. Jadi kan. Cocok sama kamu. Belum tentu sesama. Ya. Jadi tergantung kondisi lambung. Sama halnya dengan teh. Aku itu parmauan. Aku itu takut banget minum teh. Karena. Kita dokter kan ada sedikit kafeinnya. Meskipun gak sebanyak kafeinnya coffee. Tapi karena dibilangnya ada kafein. Jadi aku menghindari. Tapi kalau misalnya kalian. Aku cocok kok bun. Makan. Minum teh. Yaudah coba. Tapi jangan berobinan. Tadi juga dia pomen. Bun. Alhamdulillah. Aku bisa makan pedas. Dan juga aku bisa makan mie. Tapi gak pedas-pedas banget. Tapi setelah itu. Gak berlebihan. Dan gak boleh parmauan. Pikirannya gak boleh aneh-aneh. Aman kok semuanya. Jadi. Itu sebenarnya tergantung. Kitanya juga. Dan juga. Apa sih namanya. Jangan dikit-dikit parmauan. Jadi itu tergantung dari kitanya juga. Sugesti juga sih. Menurut aku ya. Jadi jangan mentang-mentang. Aduh aku takut banget nih. Makan yang ini. Makan yang ini. Jadi kalian boleh coba. Karena kemarin banyak yang nanya. Kapan sih kita boleh nyobain. Pantangan asam lambung. Kapan sih kita boleh makan bebas. Seperti itu caranya ya. Aku juga pada saat aku sembuh. Aku tidak langsung makan langsung habis. Aku cobain dulu. Kemarin aku makan nastar. Aku tuh makan satu. Lambah lagi. Ternyata enak. Aku coba lagi. Ternyata enak. Tapi aku juga masih stop. Masih direm-rem gitu. Aku gak mau begitu. Karena kalau aku memikirkan. Aku bayang-bayang sensasi itu. Masya Allah banget. Aku takut. Jadi kalian boleh nyobain. Kapan saja. Tapi kalau misalnya masih banyak sensasi banget. Begah. Hindari dulu. Makanan-makanan yang bergas ya. Dan juga kalau misalnya kurutnya masih ngelilit. Minum air tajin. Atau tepung berut. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk makanan pantangan. Karena ada yang tanya kemarin. Kapan terbebas. Terbebas atau mencoba makanan-makanan pantangan. Semoga bermanfaat ya. Ini anak aku udah minta tidur guys. Buat kalian yang selanjutnya. Mau bahas apa lagi. Aku bahas apa lagi. Bisa komen di bawah ya. Insya Allah. Nanti aku buatin lagi videonya ya. Ini aku udah ngantuk banget. Karena tadi aku habis ginas pagi. Pulang sore. Nanti rumah. Istilah sebentar. Lanjut supi. Oke ya teman-teman. Semoga bermanfaat share aku kali ini. Dan juga menjawab pertanyaan kalian semua ya. Terima kasih yang selalu menonton video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya. Dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.